Pantesan BBRI terbang Karena ada ini Gimana strateginya Pak Firman? Kita akan Ungkap ya, dibalik layar Siapa yang menerbangin Mengenai dari saham BBRI ini Dan bagaimana Perkembangan mengenai dari saham BBRI Besok, dan seperti apa Strateginya mengenai dari saham BBRI ini Sima beba ya Jangan di skip video kali ini agar kalian itu Tidak gagal paham, namun sebelumnya Disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan Kalian untuk menjual atau membeli Di suatu saham manapun ya, jadi keputusan Menjual atau membeli ada di tangan kalian Masing-masing, ya seperti itu Nah kita cek dulu mengenai dari saham BBRI Ini tuh, saham BBRI ini memang Melesat ya Bapak Ibu ya Ini sudah melesat Nah kira-kira Pak Firman itu Dapatkan informasi dari mana topik tadi Nah kita dapatkan informasinya Itu dari sini Bapak Ibu semuanya Bahwa ya sejarah ini Itu naik ke 7.321 Saham BBRI Brand BBJ itu Pesta Cuan Kita akan ungkap Siapa sih Pak yang menggarap Mengenai dari saham BBRI itu Nah ternyata Itu yang borong mengenai dari saham BBRI itu Adalah CC KZ, PD dan juga YP Yang membeli dari saham BBRI ini Nah saya ucapkan selamat kepada alumni kami Yang berhasil Cuan dari saham BBRI ini Tadi itu Dapat sekitar 6 juta Ya 6 juta ada Terus ada 60 juta juga ada Ya seperti itu Selamat Ya seperti itu Wah uangnya berapa Pak Firman Nah orang-orang yang cuan dari saham BBRI ini Itu saya ucapkan selamat ya Seperti itu Karena untuk saham BBRI ini Ini digunakan untuk saham-saham Yang volume itu Apa namanya Saham-saham Yang orangnya itu Jumlah RG ini itu banyak Jadi kalau trading Yang di saham BBRI Ya seperti itu BBRI kok buat trading Emang bisa Pak Firman Bisa Bapak Ibu Kalau kalian ketemu Dengan saya ada caranya Nah makanya Orang-orang yang Asetnya itu di atas 100 juta Ya Dia ada yang 1M sampai 10M Juga masuk di kelas kami Ya karena satu sisi itu Mereka curhat kayak gini Pak Firman saya sudah lama di saham 3 tahun saya gak pernah bisa cuan Dan yang ada porto saya merah semuanya Nah ketika mereka itu masuk Di kelas kami itu Ya di saham itu ada beberapa jam tertentu Yang sahamnya itu volatile Dan ada hari-hari tertentu Dan juga kita juga harus Tahu posisi untuk masuknya Dan tahu posisi untuk keluarnya Nah karena Mayoritas investor yang ada di Indonesia itu Ya mereka beli itu ya karena ikut-ikutan Ketika dapat berita Ada wah ini saham ini itu rame Baru terkejar Padahal Bandarnya itu lagi ngegoreng Dan ngegorengnya itu sudah Sudah apa namanya Sudah maksimal Ya Nah biasanya bagian cuci piring Nah jadi below ini itu Seling masuknya disitu Nah kalau kita lihat mengenai trendnya Dari saham beberapa itu Ya time frame nya daily itu Saham beberapa itu sudah jebol Bertahan di atas MA5 Dan juga MA20 Yang artinya Cocok untuk kalian yang Sebagian untuk swing sama invest Trading bagaimana Pak Irman Ya menarik Jadi ketika saham beberapa itu sudah turun Masuk Beli sore jual pagi itu Ya sudah suangnya gede-gedean Makanya Alumni kami itu Yang uangnya besar-besar itu Ya kalau tradingnya di saham-saham yang seperti ini Di saham BPR Jadi nendang Dan mereka untuk batasi risiko juga Bisa Dan biasanya gak saya sarankan Di saham-saham yang Kayak saham BSBK Ya itu gak saya sarankan Kenapa nanti dijadikan target Ya Kalau mereka itu masuk di saham BSBK Ya mereka Yang ada bisa jadi bandar Ya Dan jadi bandar itu gak mudah Mereka juga harus punya tim Literasi Juga tahu undang-undang pasar modal Ya biar gak kena undang-undang pasar modal itu Bagaimana Mereka harus cerdas itu Jadi gak ngasal Bapak Ibu Ya Seperti itu Ini dari saham BBRI Ya Bandar-bandar sudah tahu ya Nah kira-kira yang sudah masuk Mengenai dari saham BBRI itu Siapa Pak Firman Nah Kalau kita cek ya Saham BBRI Oh tadi bulan ya Selama satu bulan ini Yang masuk itu ya cek Nah kalau tadi itu Pada tanggal 18 ya Nah 18 itu siapa yang Menggoreng dari saham BBRI Nah ternyata pahlawannya adalah KZ BB PD AK BK Yang notabene ya mereka BK ini yang sekuritas asing ya Jadi yang dikendalikan itu Biasanya market maker Atau bandar yang ada di BBRI itu Ya cuma 5 orang saja Ya pakai akunnya 5 Tapi mereka garap secara profesional Jadi gak ngasal-ngasalan Gak kayak saham-saham Ini ya saham-saham goreng Nah ketika mereka goreng Mereka juga Waktunya untuk keluar Ini adalah JP, LG, OD, GR, YP Yang sebelumnya nambung di bawah Mereka juga keluar Akhirnya Saham mereka itu Sudah tertribusi kepada Investor pemula atau retail Ya Seperti itu Ya kayak gitu Nah mengenai dari saham BBRI ini Banyak bagaimana Pak Firman Kembalikan kepada Bagus semuanya Karena satu sisi Mengenai dari saham BBRI itu Laporan kuatnya itu bagus Fundamental bagus Dan nilai transaksi Mengenai dari saham BBRI itu Tadi mencapai 1,4 triliun Ya Jadi rame itu Makanya yang ngelapak Dari saham BBRI Kalau kalian punya modal 1 miliar Ke atas itu aman Jadi untuk trading itu ya Kalau 1% Kalian bisa dapatkan Ya 10 juta Ya Kalau uang kalian 5 miliar Bisa dapatkan 50 juta Dalam satu hari Ya Kerjanya dimana Cuma dapat laptop doang Kalian punya literasi Wawasan Masuk di kelas kami Ya kalian bisa mendapatkan 50 juta per hari itu ya Di saham ya Seperti itu Mudah Itu realistis Dan ada caranya Nah makanya Alumni kami itu ya Mereka gak bakalan Komentar tuh disitu Ya paling ya netizen Netizen yang tukang julid Tapi ya Gak apa-apa No problem Di channel ini itu Bebas Kalian mau komentar Bebas tetap Saya kalau usil Ya tetap usil juga Ya Beri bapak ibu Nah Kenapa Nah karena yang nonton channel ini itu Ya Mohon maaf usianya ya 30 tahun ke atas Ya Jadi ya untuk literasi keuangan itu Ya mereka yang belum Katakanlah belum sepenuhnya tahu Ya Karena mereka itu punya uang Bimana ngelolanya Bagaimana caranya Ya sudah Kayak gitu aja Ya Seperti itu Nih Kalau di simpan untuk jangka panjang Pak Jangka panjang Pak Ruman Aman kok Ya seperti itu Nah kita bisa dilihat Mengenai dari asing itu juga Tadi itu masuk Ya Masuk ini Masuk cukup banyak Ya bapak ibu ya Ini mengenai dari saham BPRI Nah Seperti ini Nettingnya Sekitar 400 miliar Asingnya Volumenya sekitar 2 juta Dan untuk Frequent nilai Nilai transaksinya Mencapai 1,4 Triliun Ya Seperti itu bapak ibu Ini dari saham BPRI Nah Siapa penghuninya Saham BPRI Pak Firman Siapa yang punya lapak Mengenai dari saham BPRI Untuk saat ini Kita cek juga Di bulan Juni Ya Paling banyak itu Siapa sih Ya ini Ya ini yang punya lapak Mengenai dari saham BPRI ini Yaitu adalah Sekuritas CC Terus ada YP PD KZ SQ XL KZ ini masuk sekitar 10 juta lot Dan CC 16 juta lot Mereka masih punya barang ini Nah ini ya Yang Valid Ya seperti itu Yang buang barang itu siapa Ya JP BK RX Ya Jadi keluar dari Take profit Di saham BPRI Mereka masukkan Saham-saham lagi jatuh Ya kayak BK ini Masukkan dari saham Gotoh Ya Terus Saham Adaru Jadi seperti itu Jadi mereka itu rolling Siapa Pak Firman Yang memainkan hal ini Mereka para Manager investasi Yang melekat Di aset manajemen Jadi kalau kita itu Sebagai manager investasi Tidak boleh Kelola sendiri Bapak Ibu Ya itu berbahaya Nah sempat kemarin Ya seorang Influencer Kelola dana Ya itu Itu kena kasus Nah kasusnya kenapa Nah itu Tidak melekat Kepada aset manajemen Apakah Influencer itu Melakukan kesalahan Enggak Mereka sudah melakukan Apa namanya Sesuai prosedur Tapi Disitu lengah Untuk sharing Tiap nasabahnya itu Ya atau screening Tiap nasabahnya itu Mereka tidak dipilih Secara pasti Ya Mana yang loyal Mana yang cuma Ikut-ikutan Dan mana yang Mereka yang melakukan Fraud Memang saya setuju Tindakan tersebut itu Adalah ilegal Makanya Channel ini itu Yang tidak buka Titip dana Dananya orang-orang Terpilih saja Ya seperti itu Oke ya Oke Mengenai dari saham beber ini Lanjut Fundamental Oke Bandar ini sudah saya ungkap Ya Oh ya Formasi mengenai dari Saham beber ini Bagaimana Pak Firman Nah ini kami juga Sudah dapat Nah ini ya Mengenai dari Saham beber ini Ya ini Ya Ini Bitnya nih Tinggalan Nah Di harga 50 Di harga 5.000 ini Saham beberapa di ganjel Ya Ini 5.100 Juga di ganjel Dan satu sisi Ada ganjel juga Dari saham beberapa Jadi untuk karakter Dari saham beberapa itu Biasanya ketika Dia mau naik Itu di harga 5.000 itu Dicabut Overnya Selep Naik Ketika retailnya pada Masuk ngebit disini Karena satu sisi BPR itu Jumlah investornya Paling banyak Ya Setelah goto Ya Setelah itu ada goto Yang masuk Ya jumlah investor ini Banyak sekali Yang masuk disitu Masuk Masuk Ketika sudah masuk Ya Mereka diterbangkan Mereka masih hold Ya mereka biasanya Ngebantai Ngebantai dalam artinya Jualan Take profit Ya Mengenai dari saham Beberin itu Nah Terkait mengenai Dari saham Beberin ini Ya Ini Beberin itu Ternyata Dia bakalan Bagi Dividend jumbo Lagi Ya Seperti itu Jadi semakin meningkat Ya Tahu dari mana Pak Firman Nah Masih baru kok Nah Nih Nah ini Dari Bisnis.com Bahwa bisikan BPR soal Komitmen Dividend Tahun buku Tahun baru Bagi Dividend Kapan sih Pak Firman Mengenai dari Saham BPR ini Nah Ini kita kasih Lihat ya Untuk BPR Bagi Dividend itu Setiap bulan Apa Dan Apakah meningkat Pak Firman Ya meningkat Bapak Ibu Ya Karena satu sisi Rekan saya itu Bekerja di Saham BPR Bagian direksi ya Yang Notame ini Memang Tuntutan Para karyawan itu Sangat tinggi Dan biaya operasional itu Mereka juga Ada inovasi terus Ya Seperti itu Makanya Mengenai Apa namanya Laporan kuanya itu Serta bagi Dividend itu Selalu meningkat Nah disini BPR itu Dia dalam satu tahun Bagi Dividend dua kali Setiap bulan Januari Sampai Maret Ya Tuh Jadi kalau Bapak Ibu itu Nyangkut dari Saham BPR ini Tenang saja Kalau kalian itu Masuk satu M Ya Kalian akan dapatkan Sekitar Ya Kalikan saja Ya Seperti ini Ya Nih Dividendnya dari Saham BPR Ya Nyangkut No problem Ya Pasti kalian akan Dapatkan Dividend Nah ini itu bisa Digulung-gulung Semua Gulung-gulung Apa maksudnya Pak Firman Kok gulung-gulung Ya Jadi karakter mengenai Dari saham BPR ini Itu Dia itu Karakternya Adalah Uptrend Ya Seperti itu Ini ya Uptrend Jadi sahamnya Bakalan naik terus Kenapa kok naik Pak Firman Ya karena untuk Sektor perbankan itu Sebagai market leader Market leader itu Apa Pak Firman Jadi market leader itu Ekosistem Dalam bisnis Paling puncak itu ya Dari Sistem perbankan Ya Seperti itu Nah Makanya untuk laporan keuangan Dari saham BPR ini Sangat meningkat Nah ini ya Seperti ini Jadi untuk Bapak Ibu Yang nyakut Dan lain sebagainya Masuk aja Gak usah khawatir Saya kalau beli Dari saham BPR itu Tutup mata Ya Pasti akan Membal kembali Nah biasanya Kalau alumni kami Yang Sifatnya Arogan Yang mungkin Cepat-cepat Ya Gak sabaran Emosinya Gak bisa terkontrol Ya Biasanya saya masukkan Di saham BBRi Ya Masuk disitu Karena Kalau masuk di saham-saham gorengan Pasti Kebantai Ya Seperti itu Pasti akan kebantai Ya Pasti akan kebantai Nah Kenapa Jadi untuk Di pasar modal itu Ya Perdagangan psikologis Jadi ya Kapan digerek Kapan dinaikkan Waduh Pengen cepat-cepat Kayak di saham Seperti itu Nah biasanya Seperti itu Nah satu sisi Mengenai dari saham BBRi Kenapa Saya beli Tutup mata Ya jadi Dia masuk di LK45 Kompas Ratu juga Masuk IDK30 juga Masuk Dan juga masuk di IDK20 Dividend Yang notabene Saham-saham Yang bagi Dividend Jumbo Ya Disini juga Asingnya juga Tertarik Mengenai dari saham BBRi Jadi mereka itu Kalau dagang Ya itu ya Di saham BBRi Ya Seperti itu Oke Strateginya Pak Firman Mengenai dari saham BBRi ini Ya Kebetulan kami Yang Member Prioritas Saya juga Yang Asetnya Gede-gede itu Ya Kalau trading Ya di saham-saham Seperti ini Ya Seperti itu Bagaimana caranya Pak Firman Memang ada Banyak Ya Jadi juga saya Memilah Dan juga memilih Ya Tiap investor itu Beda-beda Karakternya Tidak bisa disamakan Karena Output kami itu Adalah Bagaimana sih Caranya cuan terus Itu output kami Yang kami ajarkan Nah Modelnya bagaimana Pak Firman Ya tetap Modelnya ada Ada berbagai macam cara Tapi Ya Saya sesuaikan kepada Ini Passionnya Makanya mereka itu Ya suka Ketika masuk Di kelas kami Ya Nah ketemunya Sama orang yang tepat Ya Seperti itu Nah Untuk kalian yang ingin masuk Ya hubungi saja Di bawah ini ya Seperti itu Kalau ingin Kalau enggak ya Tidak masalah Nah Mengenai saham BBR ini Sudah berada Di MA5 Ya Tadi yang saya katakan Dan MA20 Ya Juga sudah naik Ya Jadi Saham BBR itu BBR ini itu Menandakan potensi Untuk buy Di area 4835 Dan juga Di 4870 Ya Untuk Yang Tujuannya Swing Serta Invest Trading juga sama Yang trading Kalau apabila Saham BBR ini itu Enggak kuat Maka kalian bisa Apa namanya Stop loss Di harga 4729 Nah Untuk yang swing Sama Yang swing Ya Apabila Saham BBR itu Enggak kuat Ya Di MA20 Dan dia Jebol Di 4582 Ini kalian bisa Tentukan area Stop loss Nya Ya Nanti tunggu Dia recovery Sampai di harga 4000an Ya Seperti itu Nah Jadi Potensinya Untuk saham BBR itu Ke harga 6500 Dan juga Ke harga 5000an Ya Mengenai dari saham BBR ini Jangka panjangnya Bahwa saham BBR itu Bakalan ke 7000 Sampai 10.000 Ya Seperti itu Baik Mungkin itu saja Mengenai review Dari saham BBR ini Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Kita akan bahas Sama yang lagi Mohon pamit Bagi Bapak Ibu yang Pengen masuk di kelas kami Di bulan Agustus ya Silahkan bisa masuk Karena bulan Juli ini Sudah berjalan Kalau yang masuk di VVIP juga ada Silahkan Bisa masuk juga Dan yang kelas Prioritas Yang Cuannya Tiap hari Bisa Apa Hariannya itu 1 juta ke atas Ya masuk di prioritas saja Beritu Ini ada beberapa kelasnya Silahkan kalian bisa dipilih Ya Seperti itu Jadi saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Terima kasih telah menonton